Halo semuanya, selamat datang di channel youtube android tv di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara menggunakan fitur memo keep deline sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube android tv oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara cadangkan chat deline untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas oke teman-teman, jadi buat kalian yang mungkin masih bingung ya apa sih fungsi dari fitur keep deline ini jadi fitur keep atau memo keep ini untuk menyimpan data atau foto, video, file milik kita pribadi ya jadi kalau kita simpan disini maka orang lain tidak akan bisa lihat teman-teman jadi memang khusus untuk kita pribadi nah untuk caranya itu kita langsung saja buka aplikasi lain nah seperti di saya ini, disini ada beberapa moment ya seperti foto dan video yang saya sudah tambahkan ke memo nah untuk teman-teman yang belum buat, cara untuk buatnya itu kita bisa masuk dulu ke beranda lalu di atas ada icon keep ya atau simpan di sebelah icon lonceng, nah ini langsung saja kita klik nah disini saya coba akan kirim beberapa foto dulu ya teman-teman kita klik saja icon gallery nah lalu pilih foto yang mau kita tambahkan oke kalau sudah dipilih langsung saja kita kirim nah jadi ini apapun yang kita kirim ya baik itu dalam bentuk foto, dokumen, semuanya akan tersimpan di memo keep ini nah sekarang saya coba contohkan akan simpan data berupa file ya nah caranya kita klik icon plus lalu pilih file nah tinggal kita pilih dokumen atau file mana yang ingin disimpan di memo keep oke misalkan ini kita klik lalu klik ya nah maka sudah tersimpan teman-teman di memo keep saya kalau kalian mau lihat keseluruhan kita bisa klik garis 3 di atas nah maka disini akan muncul beberapa foldernya ya pertama ada folder foto atau video kemudian ada folder tautan dan juga file kalau kalian mau hapus beberapa foto di memo keep ini caranya kita klik pilih yang ada di atas nah lalu kita pilih ya foto mana yang mau kita hapus misalkan foto ini kita pilih dan kita klik hapus yang ada di bawah hapus nah maka fotonya sudah hilang ya jadi silahkan teman-teman coba ya untuk gunakan fitur memo keep ini untuk menyimpan momen, data, file, foto, dan video di lain sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba